Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Lihat apa yang bisa digunakan di cincin luar angkasa Kin Ming memikirkan cincin luar angkasa karena tidak ada cara untuk menghadapinya Ada banyak hal di ring luar angkasa, dan Kin Ming meletakkan semuanya dengan rapi dan diam-diam di ring luar angkasa Dan dia melihatnya dengan cara yang sama Ini adalah pil penguat jantung, pil sembilan tingkat untuk penyembuhan Ini adalah pil terlarang petir, ini hanya dapat membantu teknik terlarang, tidak berguna Ngomong-ngomong, mari kita lihat pil detoksifikasi Pil detoksifikasi delapan pin Luo Wangzui, yang diambil oleh leluhur keluarga yang tidak bisa menghilangkan racun ini Ini adalah Tiba-tiba, di sudut ring luar angkasa, sebuah botol gyok muncul di bidang penglihatan Kin Ming Ini adalah pil putih, pil berbeda yang muncul saat Luo Wangzui menyempurnakan pil delapan tingkat Pada saat itu, dia mengira bahwa pil jenis ini tidak dapat mendetoksifikasi, tetapi hanya dapat menghindari racun Tidak ada gunanya sama sekali, dan hanya dibuang di sudut ring luar angkasa sesuka hati, dan tidak pernah dibawa ke hati Dengan kilatan cahaya, botol gyok muncul di tangan Kin Ming Apa ini? Melihat Kin Ming, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, tetapi mengeluarkan botol gyok, Lan Zi sedikit bingung Mengungkap botol gyok, menuangkan pil, Kin Ming menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan berteriak Lan Zi selamat, diselamatkan, pil ini dapat menyelamatkanmu dari kerusakan sembilan racun dalam satu bulan Dengan begitu banyak waktu, kami dapat menghancurkan formasi sepenuhnya Lan Zi sedikit tertegun setelah menerima pil putih salju pil jenis apa yang bisa membuat orang kebal terhadap sembilan racun Bahkan pil detoksifikasi jiureng yang sempurna, hanya ada beberapa yang langka yang dapat mendetoksifikasi jiureng Tetapi bahkan dengan pil sembilan tingkat sempurna, tidak mungkin orang kebal terhadap racun selama sebulan penuh ini adalah fantasi Melihat kegembiraan Kin Ming, Lan Zi mengikuti hatinya, membuka sedikit bibir merahnya dan memasukkan pil kecil ini ke dalamnya Meski menelan pil putih yang tak bisa dijelaskan itu, dia tetap tidak merasa pil ini saja akan kebal terhadap Jiupindu selama sebulan Anda tahu, dia berasal dari benua Yuan, sekte itu juga memiliki keberadaan kaisar dan ada banyak pil yang bisa disempurnakan Lagi pula, dia memiliki semua jenis material di sekte, tapi di material itu, tidak pernah ada catatan tentang pil yang bisa kebal terhadap Jiupindu selama sebulan Ini benar-benar fantasi Melihat Lan Zi telah menelan pil, senyum di wajah Kin Ming bahkan lebih cerah, ini adalah bakat tubuh dewa pil, dan pasti akan kebal terhadap pil sembilan pin selama sebulan Dengan begitu banyak waktu, Anda benar-benar dapat menghancurkan formasi dan pergi dari sini Ayo, mari hancurkan basis formasi dan tinggalkan tempat hantu ini lebih awal Mayat gadis iblis merah di kejauhan masih mengeluarkan asap beracun Kin Ming meraih tangan Lan Zi dan berjalan menuju basis formasi di sebelahnya Sekarang dasar formasi telah sepenuhnya diselimuti oleh asap beracun, Kin Ming mengangkat kepalanya dan berdiri dan melangkah Lan Zi di sampingnya, berpikir bahwa dia akan diracun sampai mati, menutup matanya dengan tekat di wajahnya Tidak mati, membuka matanya dan menatap Kin Ming yang menatapnya Lan Zi sedikit linglung Dikelilingi oleh asap merah dan ungu, ada bau amis yang berasal darinya dan itu sangat beracun pada pandangan pertama Dan ini sangat beracun, sekarang mereka sangat lembut, menyentuh kulit halusnya, tanpa membahayakan, melayang, hanyut Melihat kakinya, batu biru itu telah terkorosi oleh asap beracun jelas, asap beracun merah ungu di depannya tidak setangguh permukaannya Lan Zi membuka mulut kecilnya yang lucu dan tampak tidak percaya Bagaimana? Percayalah sekarang, Kin Ming tidak bisa membantu tetapi bercanda saat dia menutup matanya dan pergi ke kematian sekarang Melihat ekspresi lucu Kin Ming, memikirkan penampilannya yang murah hati sekarang Wajah putih Lan Zi ditutupi dengan warna merah tua yang memalukan Ayo serang formasi, melihat rasa malu dari wanita cantik itu, Kin Ming menutupnya begitu dia melihatnya Menunjuk ke basis formasi dan berkata dengan sungguh-sungguh Mengangguk, Lan Zi mengeluarkan seruling giok di sekitar pinggangnya dan mulai menyerang pangkalan Dengan upaya bersama dari kedua pria itu, mereka menyerang sepanjang hari sebelum menghancurkan formasi Melihat tenda merah seperti langit, benar-benar menghilang, mereka berdua menyeka keringat dari dahi mereka dan menghembuskan napas Tepat setelah formasi dihancurkan, ada suara gemuruh di kejauhan Ledakan, buom, bom, tubuh gadis iblis berjubah merah tiba-tiba terbang Dan tidak ada lagi gas merah ungu di tubuhnya Tetapi cahaya merah tua yang terbang keluar dari wanita berjubah merah dan berkumpul di langit Cahaya merah tua ini sangat aneh, seperti ular besar memberi orang perasaan kehidupan yang jahat Apa ini? Mengapa saya merasakan nafas kehidupan? Apakah itu hidup? Qin Ming menunjuk kecahaya merah di tubuh gadis iblis merah dan bertanya Melihat ular besar di kejauhan, Lan Zi menggelengkan kepalanya Master Sekte telah membunuh prajurit dari kekuatan kalajengking iblis sebelumnya Dan beberapa pejuang yang kuat akan memiliki hal jahat semacam ini muncul pada mereka Benda semacam ini, seolah-olah terbang keluar dari mayat, perlahan-lahan akan berkumpul Biasanya berukuran hingga 10 kaki, dan kemudian terbang menuju langit Suserain merasa benda ini aneh, dan ingin menangkapnya dan mempelajarinya Untuk melihat apakah dia bisa mengetahui rahasia kalajengking ajaib Tapi tidak peduli metode apa yang digunakan Suserain, benda seperti ular ini selalu bisa menembus Sepertinya itu adalah sebuah entitas, dan sepertinya ilusi Mengabaikan kekuatan langit dan bumi, mengabaikan aura, bahkan kekuatan jiwa tidak berpengaruh padanya Sangat aneh Kin Ming menunjukkan ekspresi terkejut Anda harus tahu bahwa Master Sekte dari Dewa Beladiri tempat Lan Zi berada Tetapi Kaisar Wu yang legendaris, dia tidak ada hubungannya dengan ular besar ini Betapa anehnya ular besar ini Meskipun dia mendengar Lan Zi mengatakan ini Kin Ming yang tidak mau masih ingin mencobanya sendiri Dia menggulung energi spiritualnya dan berjalan menuju ular besar di udara Energi spiritual melonjak menuju ular besar seperti air pasang, dan langsung membungkus ular besar itu Tapi ular besar itu tidak bergerak Kin Ming benar-benar melihat ejekan di matanya, dan sepertinya membencinya Serangan seperti itu tidak cukup untuk menggelitiknya Apakah itu benar-benar hidup? Kin Ming menunjuk ular besar itu dengan heran Dia tidak menyangka ular ilusi ini benar-benar seperti makhluk hidup, dan masih memiliki emosi Lan Zi mengangguk, tanpa ekspresi heran, jelas dia sudah tahu bahwa ular besar ini adalah makhluk hidup Kin Ming, yang tidak percaya pada kejahatan, tersapu oleh kekuatan langit dan bumi Dan kekuatan langit dan bumi begitu cepat sehingga langsung membungkus ular itu Sayangnya, kekuatan langit dan bumi juga tidak berdaya bagi ular Menembus secara langsung, dan kekuatan langit dan bumi yang tak tertandingi bahkan tidak dapat memberikan efek apapun pada ular Ejekan di mata Dasnake bahkan lebih kuat sepertinya berkata Jangan ganggu kamu, kekuatan sampah ini tidak ada gunanya bagiku sama sekali, ayo selamatkan Melihat penghinaan di mata ular besar itu, Kin Ming sangat marah oleh seorang Buddha dan naik ke surga Menunjuk ular besar itu, dan berkata, saya tidak percaya lagi Saya masih tidak ada hubungannya dengan Anda Melihat Kin Ming yang marah, Lan Zi menutup mulutnya dan tersenyum lembut Ini adalah sesuatu yang bahkan Master Sekte tidak dapat membantu tetapi terlalu normal bagi Kin Ming untuk menjadi datar Apakah kamu tidak takut aura dan kekuatan langit dan bumi? Jadi, apakah kamu takut dengan bakat tingkat dewa dan kekuatan supernatural? Mata Kin Ming kejam ketika dia melihat ular merah gelap yang luar biasa di langit Pil tubuh dewa, pemurnian Tiba-tiba, nyala api ungu muncul di langit Nyala api menari mengikuti angin, mandiri dan husuk Ini adalah, melihat nyala api yang menyilaukan, Lan Zi tercengang Dia belum pernah melihat nyala api yang begitu indah Api itu seperti bintang di langit Meski kecil, mereka lahir dengan temperamen yang luhur Apalagi, di kejauhan, Lan Zi bisa merasakan bahwa nyala api itu memiliki vitalitas yang luar biasa dan temperamen yang luhur Jika dia seperti seorang kaisar dunia, dia bersumpah yang mulia Melihat keseberang ular merah tua di langit, Lan Zi benar-benar melihat kepanikan di matanya Sepertinya nyala api yang cemerlang ini seperti musuh alaminya Melihat ular yang ketakutan, Kin Ming tersenyum, melambaikan tangannya Dan berkata dengan keras, Bunuh untukku, lihat apakah kamu berani pamer di depanku Dengan desir api ungu, ia melesat menuju ular Tapi ular besar, yang telah membenci Kin Ming di langit, melihat api terbang di atas Dan dengan cepat menghindar kekejauhan, sangat malu Ular berwarna api gelap itu panjangnya 10 kaki dan terlalu besar untuk menghindari serangan api ungu Boom! Jika itu seperti gunung berapi, ular besar itu akan mulai membakar dengan keras Begitu mengenai api ungu, membuat suara yang keras Melihat ular merah besar yang berjuang untuk menjadi lebih lemah, Kin Ming menghela nafas lega di dalam hatinya Lan Zi di sebelahnya penuh dengan ketidakpercayaan Ini adalah ular besar yang tidak bisa ditangani Tuan Sekte Kin Ming benar-benar bisa menyakitinya Master Sekte adalah Kaisar Wu, orang terkuat di dunia Apakah ada kekuatan yang lebih mulia dari Kaisar Wu? Mengapa nyala api ini dapat menekan seluruh tubuh ular? Kin Ming, kekuatan apa ini? Bagaimana itu bisa menyakiti ular? Lan Zi bertanya dengan ekspresi bingung melihat Kin Ming yang mengarahkan nyala api untuk menyerang ular itu Mendengar pertanyaan Lan Zi, wajah Kin Ming sedikit sombong, menyeka keringat dari dahinya Lalu menyapu ular besar yang akan terbakar di langit dan tersenyum Ini adalah kekuatan yang dibawa oleh bakat setingkat dewa Bagaimana? Efeknya tidak buruk Meskipun nyala api dipanggil oleh tubuh dewa pil Meskipun kuat, ia menghabiskan banyak energi spiritual Selain itu, api ini tidak se-flexibel aura dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran normal sama sekali Musuh tidak akan seperti Lin Zi, diam dan membakarnya Kekuatan supernatural bakat tingkat dewa Kekuatan supernatural bakat Anda adalah kekuatan supernatural tingkat dewa Sama dengan kekuatan supernatural bakat Tuan Sekte Guru Lan Zi menunjuk ke arah Kin Ming dengan jari giok putih lembut dan Lan Zi tampak tidak percaya Bakat tingkat dewa dan kekuatan supernatural merupakan jalur perjalanan menuju Kaisar Wu Dengan bakat tingkat dewa dan kekuatan supernatural, kemungkinan untuk menjadi Kaisar Wu sangat meningkat Anda tahu, bakat tingkat dewa hanya memiliki satu kekuatan magis dan hanya ada satu bakat tingkat dewa dengan jenis yang sama antara langit dan bumi Cara untuk mendapatkan kekuatan supernatural berbakat ini sangatlah sulit Inilah mengapa Kaisar Wu sangat langka Meskipun aku belum pernah melihat Sekte Mastermu, jika dia adalah Kaisar Wu, maka dia pasti memiliki kekuatan supernatural tingkat dewa Tapi aku tidak tahu jenis bakat apa kekuatan supernatural miliknya Kin Ming mengangguk dan berkata, penguasa Lan Zi adalah Kaisar Wu, dia sama sekali tidak terkejut bisa mempelajari rahasia bakat tingkat dewa dan kekuatan magis Mendengar kata-kata penegasan Kin Ming, Lan Zi meletakkan tangannya di dadanya dan menahan hati yang akan melompat keluar Dia tidak percaya bahwa Kin Ming memiliki bakat tingkat dewa dan kekuatan supernatural Keluar, setelah membuat segel, ular merah tua di langit itu benar-benar menghilang Dan tubuh gadis iblis merah itu juga kehilangan kekuatannya dan jatuh Tiba-tiba, bola merah tua terbang dari api ungu dan mendarat di telapak tangan Kin Ming yang terbuka Ketika dia membakar ular jahat merah tua, dia sudah merasa ada sesuatu yang dihasilkan Jadi dia tidak terkejut sama sekali ketika manik itu muncul Apa ini? Mengambil bola dengan ragu, Kin Ming meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya tiba-tiba Seluruh tubuhnya bergetar Hah, melihat Kin Ming gemetar, Lan Zi tampak tidak bisa dijelaskan Memegang manik bulat, wajah Kin Ming tampak curiga Manik bulat ini benar-benar memiliki efek yang menantang surga Setelah tubuh dewa pil teridentifikasi, manik bulat berwarna merah ini merupakan bahan untuk penyelingan obat pil dan dapat digunakan sebagai tumbuhan spiritual Bukan ini yang mengejutkannya Yang benar-benar mengejutkannya adalah manik bundar ini benar-benar dapat meningkatkan semangat prajurit Jiwa ilahi adalah kekuatan yang digunakan oleh Wu Seng dan Kaisar Wu Pil ini benar-benar dapat meningkatkan jiwa ilahi Dan merupakan peningkatan langsung tanpa efek samping Ada hubungan besar antara kekuatan supernatural berbakat dan jiwa dewa Jika jiwa dewa dapat diangkat menjadi sangat kuat sebelum Wu Seng Apakah itu akan membantu seniman bela diri untuk memahami kekuatan supernatural alami yang lebih kuat Kin Ming menunduk untuk merenungkan Kekuatan supernatural berbakat terkait dengan jiwa manusia Dalam teori, meningkatkan jiwa harus memungkinkan orang untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan supernatural berbakat Sebelum seniman bela diri dipromosikan menjadi ahli bela diri Kecuali untuk harta khusus itu, tidak mungkin untuk meningkatkan semangat Tidak ada metode gong atau pil yang dapat meningkatkan Dan harta karun khusus ini seringkali hanya dapat digunakan sekali Dan tingkat berharganya harta ini 10 kali lipat, 100 kali lebih berharga daripada artefaknya Harta yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan jiwa adalah harta warisan dari kekuatan puncak masing-masing Sebagai kaisar pil tertinggi di kehidupan sebelumnya, Kin Ming hanya melihat dan menggunakannya sekali Namun, ketika dia menggunakan harta karun di kehidupan sebelumnya, dia hanya puncak kaisar Wu Dan puncak kaisar yang sudah tersesat, dia tidak tahu seberapa banyak jiwanya telah meningkat Sebagai kaisar pil terkuat, dia hanya bisa mendapatkan hak untuk menggunakan harta karun itu sekali Bisa dibayangkan betapa berharganya harta yang meningkatkan jiwa ini Anda tahu, artefak itu ada di benua Yuan, tetapi seseorang dapat memperbaikinya Dan harta yang sangat istimewa ini adalah eksistensi unik antara langit dan bumi Sangat langka dan berharga Sebelum seniman bela diri Seniman bela diri memiliki kesempatan untuk membangkitkan kekuatan supernatural yang berbakat Dan promosi ke ahli bela diri pasti dapat membangkitkan kekuatan supernatural yang berbakat Kim Ming belum pernah melihat seniman bela diri menggunakan harta semacam ini sebelum Marsial Sein Dia tidak tahu apakah jiwa yang kuat berarti tingkat bakat dan kekuatan supernatural yang lebih tinggi untuk kebangkitan Ini hanya tebakan Kim Ming Selain itu, lebih dari itu Sebelum seniman bela diri, jika kekuatan jiwa dapat ditingkatkan, kecepatan penyerap aura akan meningkat Kim Ming memikirkan manfaat menambahkan jiwa ke seniman bela diri dan tidak bisa tidak merasakan kegembiraan Prajurit tersebut menyerap energi spiritual langit dan bumi Semakin tinggi tingkat akar spiritualnya, semakin cepat pula penyerapan energi spiritual tersebut Penyerapan energi spiritual juga membutuhkan bantuan dari kekuatan spiritual seniman bela diri Dan kekuatan spiritual merupakan perwujudan dari kekuatan luar jiwa Meningkatkan kekuatan jiwa berarti meningkatkan kekuatan spiritual Apa ini? Melihat Kim Ming yang sudah tertegun, Lan Zi tidak bisa membantu tetapi menamparnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu Kim Ming yang bangun, tersenyum misterius dan berkata, ini adalah hal yang baik Jangan meremehkan bola kecil, dia bisa meningkatkan seniman bela diri jiwa Tingkatkan jiwa, Lan Zi yang ingin mengambil bola dari tangan Kim Ming dan bermain dengannya Tertegun sesaat dan menghentikan tangan Giyok yang terentang Jika bola ini bisa menambah jiwa, maka nilainya akan tak terukur Bisakah ini meningkatkan semangat? Berapa banyak yang bisa meningkat? Apakah ada efek samping? Lan Zi yang bersemangat tidak bisa menahan diri untuk menanyakan tiga pertanyaan lagi dan lagi Melihat Lan Zi yang biasanya acuh tak acuh, tapi sekarang dia akan melompat ke girangan Kim Ming tidak terkejut sama sekali Berharga dari manik bundar ini, selama itu adalah seniman bela diri tingkat tinggi di benua Yuan Dapat memahami bahwa menambahkan harta para dewa dan jiwa tidak ternilai harganya Dan siapapun dapat dengan mudah ditukar dengan kota tengah di benua Yuan Kota tengah di benua Yuan tidak sebanding dengan kota di sini Tengah kota benua Yuan yang memegang kursi penguasa kota Seringkali adalah seniman bela diri atau pejuang dengan sekte yang kuat di belakangnya Bahkan di midtown yang terburuk, setidaknya ada 10 juta orang yang tinggal di kota Dan penguasa kota sangat mulia Sayangnya, manik bundar ini tidak dapat digunakan kembali Jika dapat digunakan kembali, itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya Menggelengkan kepalanya, Kim Ming serakah Dia tidak tahu betapa berharganya harta yang dapat digunakan berulang kali untuk meningkatkan semangat dewa Karena tidak ada kekuatan, setelah mendapatkan harta karun semacam ini, dia akan menukarnya Saya tidak tahu berapa banyak semangat yang ditambahkannya, tetapi manik-manik semacam ini tidak memiliki efek samping Saya tahu Kim Mingdao, setelah memikirkannya, dia memasukkan bola ke mulutnya Hanya ada satu bola di tubuhnya, tidak mungkin dia menggunakannya untuk mempelajari pil Efek spesifiknya hanya diketahui jika saya sudah mencobanya sendiri Pintu masuk dari manik-manik bundar itu sedikit manis Dengan aroma samar keluar sebelum dia bisa merasakannya dengan hati-hati Nafas yang menyegarkan mengalir ke dalam pikirannya Boom! Saya hanya merasakan dunia terbelah Seluruh pikiran saya langsung jernih Dan indera dunia secara keseluruhan meningkat Tubuh Kim Ming tidak bisa menahan perasaan begitu segar dan gemetar Dia hanya bisa merasakan kepalanya, seolah-olah berada di mata air panas, hangat Perasaan ini datang dan pergi dengan cepat Ketika Kim Ming ingin merasakannya dengan hati-hati Perasaan nyaman itu menghilang Tiba-tiba, Kim Ming merasa kepalanya sangat berat Tentu saja, dia juga tahu bahwa itu bukan karena kepalanya benar-benar berat Tetapi kepalanya begitu jernih sekarang sehingga tiba-tiba menjadi berlumpur Yang memberinya ilusi kepala yang berat Kim Ming, kamu baik-baik saja Lan Zi dengan cemas menjabat tangan Kim Ming Begitu lembut dan lembut Tanpa sadar Kim Ming meremas kulit kucing yang diregangkan Halus dan lembut, aku baik-baik saja Merasakan tindakan buruk Kim Ming Wajah Lan Zi memerah Ini bukan pertama kalinya Kim Ming menjabat tangannya Tetapi dua yang pertama karena keadaan darurat Dan dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali Sekarang ada suasana yang sangat indah Yang perlahan menyebar Diam-diam menarik tangannya Lan Zi menundukkan kepalanya Telinganya memerah Dan melirik Kim Ming secara diam-diam Dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya dengan saksama Dan bahkan menundukkan kepalanya dengan cepat Kim Ming Ini sangat indah Kim Ming menghela nafas Lan Zi awalnya memiliki temperamen yang segar dan halus Dan wajahnya sangat cantik Ditambah dengan rasa malu Itu seperti teratai murni Lembut dan penuh kasih sayang Rok sutra putih gadis itu dilapisi dengan sosok yang sangat indah Rambut hitam panjangnya diikat lembut dengan pita putih Dan digantung ke pinggang tipis yang dipegang Ying Ying Mulutnya kering Bukan berhenti menelan air liur Ahem Melihat Lan Zi yang sudah malu dan tidak bisa sendirian Kim Ming terbatuk kering Dengan tenang dan hati-hati memeriksa jiwanya Seniman bela diri sebelum Wu Seng tidak dapat melihat jiwanya sendiri Tetapi Kim Ming memiliki bantuan bakat tingkat dewa dan kekuatan magis Meskipun dia tidak bisa melihat jiwanya sendiri Dia bisa merasakan kekuatan jiwa Mungkin meningkat 80% Setelah mengalaminya secara mendetail Kim Ming sampai pada kesimpulan yang luar biasa 80% Lan Zi mengangguk dengan jelas Peningkatan semangat ini hanya bisa dianggap rata-rata Kim Ming tersenyum dan berkata Saya lupa memberi tahu Anda bahwa jiwa saya secara inherent kuat Dan saya telah meningkat sebesar 80% Yang setara dengan 3 kali peningkatan prajurit biasa Dia terlahir kembali dengan bakat tingkat dewa dan kekuatan supernatural Dan semua kekuatan jiwa dari kehidupan sebelumnya dapat diwarisi Dan tentu saja itu sangat kuat Sangat disayangkan bahwa dia hanya kaisar Wu di kehidupan sebelumnya Jika Seng Wu dapat mengembangkan jiwa Dia akan menjadi lebih luar biasa jika dia menyeberang Triple Lan Zi mengulurkan 3 jarinya dan bertanya dengan heran Memegang jari giok Lan Zi Kim Ming tersenyum Ya, ini 3 kali Lan Zi sedikit malu ketika Kim Ming memegang jari giok Tapi dia tidak menarik tangannya kembali Jadi dia membiarkan Kim Ming memegangnya dengan tenang Pada saat yang sama Dia melihat Kim Ming dengan ekspresi bangga dan berkata Apakah Anda tahu berapa nilai bola jika ditukar? Dengan sedikit tersenyum Dia mencubit hidung cantik di wajah Lan Zi Kiao Dan Kim Ming berkata Setidaknya mit tahun di benua Yuan paling tidak berharga Ini hanya harta sekali Meskipun juga sangat berharga Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan yang dapat digunakan kembali Namun, harta karun yang dapat meningkatkan jiwa Meski hanya satu kali Dapat ditukar dengan kota tengah dengan populasi puluhan juta Ada tiga jenis kota di benua Yuan Kota kecil dengan populasi lebih dari 1 juta Kota tengah dengan populasi lebih dari 10 juta Dan kota besar dengan populasi lebih dari 100 juta Ada juga ibu kota terkenal dengan jumlah penduduk minimal 1 miliar Kamu tahu, pernahkah kamu ke Yuan Kontinen? Wajah cantik yang sedikit dibanggakan itu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut Kim Ming mengangguk dan berkata Saya pikir saya akan meninggalkan benua Yuan segera setelah datang ke sini Wanita centil dan beracun yang membunuhnya Kebencian ini tidak dilaporkan Ada juga kesulitan ingin maju ke seni bela diri Bahkan dengan bakatnya pun sangat sulit Lagi pula, Lingzi dan langit dan bumi kekurangan aura Dan jika Anda ingin mengumpulkan aura petapa bela diri tingkat lanjut Anda tidak tahu kapan Anda harus menunggu Yang terpenting adalah tidak ada pil untuk pencaksilat tingkat lanjut Dan dia tidak berani langsung maju ke seni bela diri tanpa bantuan pil apapun Selain itu, dia masih memiliki satu keraguan yang belum terpecahkan Tentang kondisi apa yang dibutuhkan untuk naik pangkat menjadi Kaisar Wudi Selain bakat dan kekuatan supernatural Bahkan setelah dipromosikan menjadi Kaisar Wu Bagaimana jalan dewa perang harus dilalui Masalah ini perlu diselesaikan di benua Yuan Ada juga pasukan Scorpion Demon Markasmu sepertinya berada di benua Yuan Apakah kamu siap menyambutku sebagai pemburu? Di masa lalu, pasukan Iblis Kalajengking meminta dia untuk mendapat masalah Sekarang mereka tahu bahwa setelah membunuh pasukan Iblis Kalajengking Mereka bisa mendapatkan bola merah tua yang tak ternilai harganya Lalu, semua prajurit dari kekuatan Iblis Kalajengking adalah harta Meskipun dia tidak cukup baik Temukan dirimu dan berburu mereka sendiri Kamu ingin meninggalkan benua tanah kering dan pergi ke benua dinasti Yuan Kin Ming, kamu mungkin tidak tahu sulitnya menyeberangi lautan keputusasaan Ketika Kin Ming berkata bahwa dia akan meninggalkan benua tanah kering Lan Zi sangat khawatir Melihat kekhawatiran Lan Zi yang lembut Kin Ming menepuk punggung tangan putih Lan Zi dengan ringan Percaya, tentu saja, prajurit biasa di Sea of Despair akan mati selama 10 tahun Tapi saya yakin jika Anda membayar sedikit harga, Anda akan aman dan sehat Masa lalu, betapa berbahayanya Sea of Despair Karena Kin Ming yang telah menyeberang 3 kali, tidak jelas di mana Diperkirakan bahwa di seluruh dunia, prajurit yang selamat dari lautan keputusasaan 3 kali adalah satu-satunya Tentu saja, dia tidak seperti pejuang biasa Mengandalkan keberuntungan dan belas kasihan dewa untuk menyeberangi lautan dengan paksa Melewati lautan keputusasaan dengan selamat Jika sebelumnya, Lan Zi pasti tidak akan mempercayai kata-kata Kin Ming Tapi dia bisa melihat kepercayaan dirinya dan melihatnya berulang kali menciptakan keajaiban Mungkin dia benar-benar memiliki jalan menembus lautan keputusasaan Mungkin, apakah Anda benar-benar bisa melewati lautan keputusasaan? Dengan senyum tipis, mata percaya diri Kin Ming menatap Lan Zi lebih dekat, saya yakin 80% Jika Anda menambahkan dorongan Anda, itu akan menjadi 100% Belum pernah ke benua Yuan, tidak pernah tahu kemakmuran dari benua Yuan Dibandingkan dengan benua Yuan, benua kering seperti tempat pedesaan kecil, dengan aura tipis dan material yang kurang Oleh karena itu, Kin Ming dapat sepenuhnya memahami perasaan Lan Zi tentang keinginan untuk kembali ke benua Yuan Bagaimanapun, kerabat akrabnya semuanya ada di benua Yuan, dan benua kering itu seperti sangkar, menjebak burung birunya yang ingin terbang bebas Kemampuan alkimia Kin Ming hanya dapat dimainkan sepenuhnya di benua Yuan, yang memiliki berbagai tumbuhan spiritual Lan Zi ditatap oleh Kin Ming dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu mendengar jaminannya Berpikir bahwa dia bisa kembali ke benua Yuan, dia bahkan lebih bahagia Pergi, pulanglah denganku, masih banyak hal yang harus dihadapi Setelah hal-hal ini diselesaikan, aku akan membawamu kembali ke benua Yuan Melihat asap beracun merah dan ungu yang mulai menghilang tanpa perlindungan formasi, kata Kin Ming Mengangguk dengan ringan, Lan Zi, seperti istri muda, menundukkan kepalanya dan dipegang oleh Kin Ming Menghentakkan kakinya sedikit, Kin Ming berkata Cerah, kita pergi, kamu masih tidak bisa keluar Ayo, disini Seekor tikus kecil keluar dari tanah dengan wajah tersenyum Melihat Kin Ming dan Lan Zi berpegangan tangan Dan berkata nakal, bukankah aku menciptakan kesempatan untuk kalian berdua Setelah berbicara, dia membuat wajah ke arah Kin Ming dan Lan Zi Dan dengan desir, dia masuk ke borgol Kin Ming Mendengar kata-kata yang penuh warna, kepala Lan Zi menunduk Sambil menggelengkan kepalanya, Kin Ming mengambil cat Kin Lan Zi dan terbang menuju markas Huayuzong Setelah terbang lama, Kin Ming akhirnya melihat markas sementara Huayuzong Matahari terbenam berwarna merah kemasan Menyinari mereka berdua, menutupi mereka dengan lapisan tipis baju besi emas Pria di depan, tampan dan ramah-tamah, dengan senyum percaya diri di wajahnya Memimpin kecantikan seperti peri, dan mendarat langsung di markas Huayuzong Adegan di depan saya seperti gulungan gambar, dan para murid yang menonton tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit konyol Setelah beberapa lama, semua orang bereaksi dan buru-buru berteriak Master Sekte kembali, Master Sekte kembali Dalam sekejap, banyak murid Sekte Huayuzong berlari, dikelilingi oleh Kin Ming dan Lan Zi Yah, hanya beberapa wusun dari dinasti yang tidak bisa menyakiti tuan tanahmu Sekarang pertempuran telah berakhir dan tidak akan ada perang di masa depan Jangan khawatir Melihat kekhawatiran di mata para murid, Kin Ming melambaikan tangannya dan tertawa Kami menang, kami menang Mendengar pengumuman Kin Ming, semua murid berteriak meskipun Kin Ming adalah yang terkuat di pikiran mereka Mereka adalah sebelas seni bela diri, sangat berbahaya Mereka berada di Sekte, di dalam, mereka semua berdoa dalam hati Sekarang setelah saya mendapatkan berita tentang kembalinya Sang Raja, bagaimana saya tidak bisa gembira Melihat sorak-sorai para murid Sekte Huayuzong, Lan Zi memiliki nostalgia di matanya dan dia ingat situasi di Sekte miliknya sendiri Di Sekte tersebut, ada Master Sekte yang menganggapnya seperti anak perempuan dan saudara-saudari yang bersimpati kepada saudara-saudari Sekarang dia jauh dari rumah untuk tugas itu dan melihat pemandangan di depannya, dia sangat merindukan Sekte itu Apakah kamu baik-baik saja? Kin Ming bertanya pada Lan Zi dengan mata lembut Mendengar kekhawatiran Kin Ming, Lan Zi menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut Saya baik-baik saja Senyuman Lan Zi membuat semua murid yang hadir tercengang Siapa wanita ini dan betapa dia tersenyum begitu indah Beberapa murid pria bahkan lebih lamban, berpikir bahwa ini kemungkinan besar adalah wanita dari majikannya sendiri, istrinya Tiba-tiba lamunan di hatiku terhenti Melihat senyum Lan Zi, Kin Ming sedikit linglung Dia ingin bermain lelucon di dalam hatinya, memegang tangan Lan Zi dan bergerak nakal Wajah polos Lan Zi segera memerah, yang benar-benar menawan Mungkin karena kecantikan yang pemalu, yang bahkan lebih menyentuh Kin Ming menemukan bahwa dia suka menggodanya Tanpa diduga, jarinya tertancap nakal di telapak tangannya lagi Ketika dia melihat rona wajah Lan Zi hampir menyebar ke pangkal telinganya, Kin Ming mampu menghentikan tangan jahat itu Pada saat ini, sesepuh dari sekte Huayu, si Siu Ki bergegas mendengar berita itu Saya telah melihat master sekte Si Siu Ki melengkungkan tangannya, menatap wanita di sebelah Kin Ming dan dengan cepat menundukkan kepalanya Mengangguk, Kin Ming berkata sambil tersenyum Si Siu Ki, kamu tidak membutuhkan banyak kesopanan Kenali Lan Zi Ini Lan Zi, sekutu dari sekte Huayu kami, dan Wu Sun yang kuat Saya telah melihat yang mulia Lan Zi Si Siu Ki kaget dan buru-buru memberi hormat Setelah mendengar perkenalan Kin Ming, semua murid buru-buru memberi penghormatan Saya telah melihat yang mulia Lan Zi Yang mulia adalah seniman bela diri terkuat di daratan, berdiri di puncak seni bela diri daratan, setiap seniman bela diri harus sangat menghormati yang mulia Lan Zi mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai balasannya Ayo pergi, ayo pergi ke ruang diskusi Sambil tersenyum, Kin Ming meraih tangan Lan Zi dan berjalan menuju ruang diskusi Zongmen Ketika dia datang ke aula diskusi, Lan Zi menarik tangan yang dipegang oleh Kin Ming entah bagaimana Saat dia menarik tangannya, dia sedikit sedih Tersipu, Lan Zi berdiri di samping aula diskusi, menatap Kin Ming yang sedang menaiki tangga Kin Ming juga tahu bahwa sudah waktunya untuk berbisnis, dan Lan Zi memang tidak cocok untuk berdiri di sampingnya Jadi dia menyingkirkan kerugian jangka pendek di hatinya, berjalan ke atas, dan memandangi murid-murid yang energi di bawah Ceritakan tentang pertempuran dulu Sayangnya, pertempuran ini membunuh semua seni bela diri dinasti Kian, tetapi pihak kami juga menderita kerugian besar Nenek Mo Yang kerajaan Xia kun terluka oleh racunnya dan meninggal ketika dia dihadapkan dengan musuh di Gadis Iblis Merah Nenek Mo Yang keluarga Yang, untuk menyelamatkan Yang Mulia Xia, terinfeksi racun dan meninggal dunia Dan leluhur dari keluarga Yu dan pemuka kerajaan lainnya didorong ke dalam formasi oleh Gadis Iblis Merah dan mati seketika Setelah berbicara, Qin Ming menghela nafas dalam hatinya, dan akhirnya berurusan dengan para penyihir dari kekuatan Iblis Kala Jengking Meski mereka sudah sangat berhati-hati Mereka tidak menyangka bahwa mereka masih akan jatuh ke dalam tipuannya, menyebabkan semua orang mati di dalam Faktanya, dari saat mereka melangkah ke dalam formasi, mereka telah terperangkap dalam perangkap Gadis Iblis itu Jika dia tidak kebetulan memiliki pil penahan, Lan Zi juga akan kehilangan aroma asap beracun yang dipancarkan Prajurit dari kekuatan Kala Jengking Iblis ini terlalu aneh Kamu harus sangat berhati-hati saat menghadapi mereka di masa depan Pertempuran senit ini membangunkan Qin Ming, dan pada saat yang sama diam-diam mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya Bahwa setiap kali dia menghadapi pasukan Scorpion Demon, dia harus sangat kuat dan menghadapinya dengan hati-hati Mendengar penjelasan penguasa tentang pertempuran itu, wajah semua murid di bawahnya berubah Para prajurit dari benda-benda itu adalah yang terkuat di daratan, Wuzun Persis seperti pengorbanan yang suram ini, pengorbanan Wuzun ini membuat mereka merasa sedikit tidak nyata Dan pada saat yang sama mereka jelas merasa bahwa kemenangan diraih dengan susah payah Si Siuki berdiri di samping juga jatuh di dalam hatinya dengan begitu banyak kematian Wuzun Seluruh benua akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi Diam-diam melupakannya di dalam hatinya, Si Siuki tiba-tiba terkejut Seolah-olah seluruh benua, Wuzun yang tersisa, sepertinya adalah Master Sekte Kin dan Nona Lan Zi Ada pun Master Bela Diri Limbah Yan Zong, itu tidak ada dalam perhitungannya Untuk sementara, pikiran Si Siu sedikit aktif, hanya Sekte mereka yang memiliki seni Bela Diri di seluruh benua Apakah itu berarti bahwa seluruh benua adalah milik Sekte Huayu? Memikirkan hal ini, Si Siuki dengan bersemangat ingin melompat, memandang Kin Ming dan bertanya Zong Master Sekte, semua Wuzun dari dinasti Qian terbunuh Berani memanfaatkan api untuk merampok dan membunuh warga sipil, tentu saja jangan sampai terlewat Tidak mengerti mengapa Si Siuki bertanya, Kin Ming mengangkat alisnya dan gelombang yang mendominasi muncul secara spontan Lan Zi, yang berdiri di sampingnya, melihat sisi dominan Kin Ming bocor dan rusa itu membanting di dalam hatinya dan dengan cepat menundukkan kepalanya Jadi, bagaimana dengan lima seni Bela Diri dari dinasti Jun? Si Siuki bertanya dengan hati-hati Sambil menggelengkan kepalanya, Kin Ming menghela nafas dan berkata, satu Wuzun terbunuh oleh serangan diam-diam Tiga Wuzun tidak bisa diselamatkan dan dikepung sampai mati Satu lagi dibunuh oleh formasi dalam pertempuran terakhir dengan gadis iblis itu Kata-kata Kin Ming menyebabkan murid-murid rendah berduka dalam kehaningan Mereka biasanya adalah tokoh yang mendominasi, tetapi karena pertempuran, mereka semua mati Namun wajah Si Siuki menjadi semakin bersemangat saat mendengar kata-kata Kin Ming dan akhirnya wajahnya memerah Ada apa? Si Siuki, apakah kamu sakit? Kin Ming bertanya dengan sedikit tertegun melihat Si Siuki yang memerah Dia adalah master alkimia ilahi dan dia sangat sakit sehingga dia sembuh Tidak, tidak, Si Siuki menggelengkan kepalanya seperti mainan dan bertanya dengan suara rendah Master Sekte, tidak ada Wuzun yang kuat di dinasti Kian dan tidak ada Wuzun yang kuat di dinasti Jun Untuk mencegah dinasti mereka dari kerusuhan, haruskah kita mengirim mereka manajemen personalia di masa lalu? Setelah memikirkannya, Kin Ming mengangguk dan setuju Ya, kematian semua seniman bela diri dari dinasti Kian dan dinasti Jun memang akan berdampak pada seniman bela diri yang lebih rendah Kurangnya kekuatan akan menyebabkan banyak seniman bela diri dari dinasti Kian dan dinasti Jun Kaisar pasti akan gelisah Di dua dinasti terakhir adalah Wuzun yang bertanggung jawab atas kekuatan puncak Dan sekarang Wuzun sudah mati Jadi jelas jika ingin mendapatkan kekuatan puncak, Wu Huang yang rendah harus berjuang mati-matian Ini akan menyebabkan dua dinasti membuka kembali pertempuran Orang-orang tidak akan hidup Dan nyawa akan hancur Dalam hal ini, Shisuki, kamu akan mengatur pasukan Yusong menjaga kedua dinasti dan tidak menimbulkan kerusuhan Setelah berpikir lama, kata Kin Ming tak berdaya Awalnya mengira setelah membunuh dinasti Gan dan gadis iblis, dia bisa tenang dan mempelajari resep pil Tapi sekarang sepertinya dia masih perlu membersihkan kekacauan untuk mereka Namun, ini juga bagus sumber daya dari dua dinasti sangat membantu keluarga Kin Setidaknya anak-anak dari keluarga Kin tidak akan pernah khawatir tentang sumber daya lagi setelah berlatih Realem rahasia keluarga Kin juga dapat diperluas lagi Baik keamanan dan kenyamanan akan sangat ditingkatkan Kin Ming juga sangat senang bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk keluarganya Ya, saya ingin mengikuti perintah Tuan Wajah Shisuki memerah dan berteriak Pada saat yang sama, setiap murid dari Sekte Huayu juga bereaksi secara instan Kedua dinasti tersebut tidak memiliki seni bela diri Di masa depan, kedua dinasti tersebut tidak akan menjadi dunia Sekte Huayu mereka Ngomong-ngomong, Shisuki, kamu harus ingat bahwa kamu harus memperlakukan keturunan wusun itu, terutama mereka junan wusun, dan memperlakukan mereka dengan standar tertinggi Mereka telah melakukan sesuatu untuk melindungi dinasti Kita tidak bisa memperlakukan keturunan mereka dengan buruk karena kontribusi mereka yang melenyapkan Kin Ming tahu kekejaman pergantian kekuasaan, dan dia memperingatkan dengan kecemasan Ya, Shisuki melengkungkan tangannya ke dalam hati Melihat keseruan Shisuki dan murid-murid lainnya, Kin Ming menggeleng Di mana kekuatan puncak seni bela diri yang mempesona Setelah berdiri di puncak seni bela diri, apa benar di sana? Nah, itu, suserain, siapa yang akan menjadi kaisar dari dua dinasti? Shisuki membungkuk dan bertanya dengan suara rendah Sebuah negara tidak bisa dibiarkan tanpa pemilik selama sehari Karena mereka ingin menggantikan dua dinasti, mereka secara alami harus memperbarui siapkan seorang kaisar Sekte ini membawahi dua dinasti, yang jelas tidak pantas Hak-hak rakyat harus mengikuti amalan rakyat, agar dunia tidak kacau dan hati menjadi milik Ini, Kin Ming agak malu, ini memang masalah Kedua dinasti telah menjadi supremasi kaisar selama puluhan ribu tahun Tidak mungkin untuk tiba-tiba berubah menjadi supremasi sekte Hanya satu kaisar yang akan bangkit dan mengelola dua dinasti Betul sekali Namun, dia akan meninggalkan benua bagaimanapun Dan dia tidak tertarik pada kaisar, tidak mungkin menjadi kaisar Ya, matanya berbinar, dan Kin Ming memikirkan orang yang sangat cocok Bukankah ayahnya selalu penggemar listrik? Jika dia menjadi kaisar dari dua dinasti, dia akan sangat bersedia Adapun apakah ayahnya memiliki kemampuan untuk mengelola dua dinasti Kin Ming langsung mengabaikannya, dengan master bela dirinya sebagai pendukung di belakangnya Kemampuan apa yang dia butuhkan Apakah tidak mungkin merekrut menteri? Menteri mengatur semuanya dengan baik Bukankah cukup bagi ayah saya untuk duduk di posisi itu? Memikirkan hal ini, Kin Ming tersenyum sedikit dan bertanya Si Siu Ki, apa pendapatmu tentang ayahku? Oke, calon ini cocok banget Puji Si Siu Lantang Ayah Soverein Dia belum pernah melihat ayah dari sang penguasa Tapi tidak masalah Siapa yang memanggilnya ayah dari sang raja Bahkan jika dia tidak cocok, dia pasti cocok Oke, itu dia Ada banyak hal di dua benua Kamu harus bersiap lebih awal Jika kamu menunda selama seperempat jam, akan ada ribuan orang yang meninggal Setelah memikirkannya, tidak ada yang salah Kata Kin Ming Ya, si Siu Ki menundukkan tangannya dan kemudian memimpin para murid untuk mempersiapkan hal-hal terkait Para murid dari Sekte Huayu juga memegang semangat 12 sen Ini adalah hak tertinggi dari dua benua Setelah mendapatkan dua dinasti ini, Sekte Huayu tidak akan menginginkan angin membawa angin dan hujan untuk mendapatkan hujan Melihat semua orang pergi dengan bahagia, Kin Ming menggosok kepalanya yang bengkak dan berjalan menuju Lan Zi Maaf, saya masih memiliki beberapa hal di daratan Setelah menyelesaikan hal-hal ini, saya akan segera mulai belajar obat untuk pergi ke benua Yuan Berjalan ke Lan Zi, dia meraih tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan kekacauan ini dan pergi tanpa peduli Diperlukan beberapa waktu untuk mengurus urusan kedua dinasti sebelum dia dapat mulai mempelajari obat baru dan bersiap untuk menyeberangi lautan keputusasaan Lan Zi tersenyum, dan dalam sekejap perasaan asmara, saya tahu bahwa saya sangat puas bisa kembali Saya juga bisa bersantai dengan tinggal lebih lama, tidak masalah Kin Ming bersedia membawanya ke benua Yuan Dia sudah sangat berterima kasih Bagaimana dia bisa menyalahkannya karena tidak lewat pertama kali Mendengar kata-kata empati seperti itu dari kecantikan Hati Kin Ming menghangat dan dia memegang tangan Lan Zi dengan erat Pada saat yang sama, di olah luas istana kekaisaran dinasti Daksia Seorang pria paruh baya dengan pakaian indah sedang duduk dengan ekspresi panik Apa yang kamu bicarakan? Kedua orang bijak itu sudah mati Berlutut di sana ada seorang pria abu-abu Menggigil dan gemetar Berkata, Kaisar, ini adalah apa yang menteri telah lihat dengan matanya sendiri Saya tidak berani berbohong Mendengar perkataan pria itu, pria paruh baya itu terkulai di kursinya Tentu saja dia tahu bahwa meski dengan sepuluh keberanian Dia tidak berani menipu dirinya sendiri dengan berita sepenting itu Sudah berakhir, sudah berakhir, negara dinasti Xia besar akan hancur di tanganku Pria paruh baya itu bergumam pada dirinya sendiri dengan mata tak berdaya dan kelemahan Kaisar, tidak seperti ini Kin Ming dan leluhur adalah sekutu Dan mereka pasti tidak akan melakukan perebutan kekuatan seperti ini Pria berpakaian abu-abu itu menyeka keringat dingin dari dahinya Naik ke pria paruh baya dan berbisik Melambaikan tangannya, pria paruh baya itu menghela nafas Kamu tidak mengerti Posisi ini awalnya untuk seseorang dengan kekuatan untuk duduk Sekarang saya telah kehilangan semua pendukung saya Kualifikasi apa yang saya miliki untuk posisi ini Bahkan jika Kin Ming berbicara tentang cinta Orang-orang di bawahnya tidak memiliki persahabatan dengan kami Terlebih lagi, semakin lama saya dalam posisi ini Saya akan semakin tidak stabil Sekarang saya masih memiliki rasa sayang ketika saya mundur Jika saya selalu mendominasi posisi ini Saya pasti akan menjauh dari kerabat Tidak meninggalkan tulang Kekuatan menentukan bagian bawah Sebagai eksistensi tertinggi dari dinasti Xia Agung Dia telah lama memahami kebenaran ini Pria berpakaian abu-abu itu menundukkan kepalanya Dan berlutut di tanah tanpa kata-kata Di dinasti Xia Besar, di pinggiran Yan Cheng Ketika dia menerima kabar bahwa leluhurnya telah meninggal Yang Kuan duduk di tanah dan tidak pulih dalam waktu yang lama Kenapa, kenapa, bukannya kita berurusan dengan dinasti Kian Dan kita menang lagi dan lagi Dan kita akan melenyapkan seluruh wuzun dari dinasti Kian Kenapa tiba-tiba nenek moyang itu mati Saya tidak percaya, saya tidak percaya Yang Kuan duduk di tanah Menatap kosong ke pria paruh baya berkulit putih Pria paruh baya berpakaian putih tampak kuyu Dan menggambarkannya sebagai kuyu Dia adalah patriar keluarga yang dan darah langsung dari almarhum leluhurnya Sekarang pilar dalam keluarga tiba-tiba runtuh Seolah-olah langit telah runtuh Bagaimana dia bisa menerimanya Tetapi bahkan jika dia tidak bisa lagi menerimanya Dia harus menerimanya Dia adalah kepala keluarga Dan seluruh keluarga yang mengandalkan puluhan ribu orang Jika dia jatuh, keluarga yang akan benar-benar habis Kenapa yang kamu menangis Nenek moyang meninggal dalam pertempuran untuk membela keluarga yang Dimanapun dia meninggal Kenapa yang harus menangis Dia berteriak Tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan yang kuan Atau menghibur dirinya sendiri Mata yang kuan kosong Dan air mata di matanya masih terus mengalir Dalam keluarga Selain ayah dan ibunya Leluhur sangat mencintainya dan melindunginya dari angin dan hujan Tetapi sekarang leluhur pergi begitu dia berkata Bagaimana mungkin dia tidak bersedih Bergembiralah Kamu adalah pewaris keluarga yang Kamu bisa sedih Kamu bisa menyakitkan Tapi kamu bisa menelan semua hal ini kembali Diam-diam menangis sendirian Seluruh keluarga mengawasimu Jangan menjadi wanita kecil Pria paruh baya berbaju putih berjalan ke tubuh yang Dan mengangkatnya dengan ekspresi muram Nenek moyang saya telah pergi Saya tidak memiliki kualifikasi dan tidak ada kemungkinan untuk dipromosikan menjadi Wu Zun Di keluarga ini Satu-satunya orang yang berharap untuk dipromosikan menjadi Wu Zun adalah Anda Sekarang Anda harus bersemangat Mengubah kesedihan dan amarah Anda menjadi kekuatan Dan menjadi pilar bagi seluruh keluarga Semua orang melihatmu Dan aku juga melihatmu Melihat ayahnya yang kurus Mata yang kuan berangsur-angsur menjadi cerah Ya, saya ingin menghibur dan menjadi Wu Zun baru Seperti leluhur Dan menjaga seluruh keluarga yang Ayah saya telah menghancurkan hatinya untuk keluarga ini dan untuk dirinya sendiri Dia telah mengkultifasikan dirinya sebagai penerus sejak dia masih kecil Dan nenek moyangnya juga telah mengkultifasikan dirinya sebagai penerus Dia tidak dapat memenuhi harapan mereka Dia lebih berbakat dari ayahnya dan lebih muda Jadi dia pasti akan menjadi Wu Zun dan mendukung seluruh keluarga lagi Ngomong-ngomong, Kin Ming Yang mulia Kin, Anda bisa menemukannya Dan dia pasti akan membantu saya menjadi Wu Zun Memikirkan Kin Ming, matanya cerah Kin Ming dan keluarga mereka adalah sekutu Dan mereka memiliki persahabatan dengan leluhur mereka dan dia Yang paling penting adalah Kin Ming menghargai cinta dan kebenaran Dia bersedia menukar pil sembilan tingkat yang sempurna untuk bantuan sederhana di awal Sekarang keluarga yang putus asa, Kin Ming pasti akan bersedia membantunya Ayah, jangan khawatir, Kin Ming belum mati Dia adalah Wu Zun, keluarga kami dan dia adalah sekutu Tidak akan ada yang salah dengan keluarga Pulih dari kesedihannya, otak yang kuan berputar dengan cepat Keluarga Ouyang hanyalah sebuah keluarga di kota kecil Karena ketika keluarga Kin sedang dalam kesulitan Dia membantu Kin Ming Dan sekarang Kin Ming belum melepaskan sekutu dari keluarga Ouyang Dapat dilihat dari hal ini bahwa Kin Ming jelas merupakan orang yang menghargai cinta dan kebenaran Dan tidak akan meninggalkannya karena kematian leluhur keluarga Yang Pria paruh baya berbaju putih mengangguk dan mendorong Pergi cari Kin Ming Yeah, mengangguk berat Yang kuan melambaikan tangannya dan meninggalkan dunia rahasia Melihat putranya yang telah menghilang Pria paruh baya berbaju putih menghela nafas Kuan Er, setelah kematian leluhur Seluruh keluarga tidak dapat lagi membantu Anda menjadi ahli bela diri Jika Anda ingin mencapai tingkat tertinggi Selain keberuntungan Hanya Kin Ming saya bisa bantu Anda Apa yang kuan pikirkan? Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa di masa depan seluruh keluarga Yang Selama Kin Ming tidak mati dan masih memikirkan sekutu mereka Maka keluarga mereka harus aman dan damai Dan tidak ada pejuang yang berani memprovokasi dia Tapi tidak mungkin ingin menjadi secemerlang nenek moyang dulu Untuk melangkah lebih jauh Ia bahkan tidak perlu memikirkannya Adegan yang sama terjadi di alam rahasia Yu Jiah Kepala kedua keluarga dengan suara bulat memilih untuk memaksa putra mereka menemukan Kin Ming Membawa Lan Zi Qin Ming kembali ke dunia rahasianya Sudah 10 hari kemudian Dalam 10 hari ini Dia membawa murid-murid sekte Huayu untuk melawan timur dan barat Untuk mengalahkan kaisar bela diri yang menolak untuk mengakui takdirnya Setelah dia membunuh beberapa kelompok kaisar Wu dari dinasti Qian dan dinasti Jun Mereka menjadi jujur dalam sekejap dan tidak ada lagi perlawanan skala besar Sejak semua Wu Zun dari dinasti Jun dan dinasti Qian meninggal Dan berita mengejutkan ini tersebar Semua kota di seluruh dinasti Daxia menjadi sensasi Tiba-tiba, semua orang tahu bahwa satu-satunya Wu Zun yang tersisa dari dinasti Daxia akan menjadi penguasa benua ini Dan seluruh benua mungkin akan bersatu lagi Banyak pejuang ambisius segera mempertimbangkan untuk bergabung dengan kekuatan Wu Zun di dinasti Xia besar Pada saat ini, sebuah berita tidak sengaja tersebar di seluruh dinasti Daxia Kecuali pasukan Qin Ming, semua pasukan Wu Zun mati Semua prajurit dinasti Daxia sedikit tertegun setelah mendengar berita tersebut Mereka belum pulih dari berita mengembirakan tadi Sekarang ada berita mengejutkan lagi yang keluar Kaget Linen Setelah beberapa waktu, kekuatan seni bela diri itu tidak berdiri untuk menyangkal rumor tersebut Dan semua seniman bela diri segera percaya bahwa berita itu benar Seorang pejuang yang sedikit berpengetahuan telah menebak bahwa Huayu Sekte sekarang adalah satu-satunya kekuatan dengan rasa hormat seni bela diri Dan itu pasti dapat menyatukan seluruh benua Sebagai penguasa daratan, Sekte Huayu akan berkembang menjadi sesuatu yang tidak diketahui siapapun Tetapi jika Anda ingin mengetahuinya dengan benar, itu pasti masalah besar Saya mendengar bahwa Huayu Song sekarang merekrut seniman bela diri dan alkemis Jadi tunggu apa lagi? Dalam sekejap, sekelompok prajurit berkerumun menuju cabang bayangan Sekte Huayu Memanfaatkan fakta bahwa Sekte Huayu masih merekrut orang Jika Anda tidak masuk saat ini, akan ada peluang di masa depan Kin Ming sangat senang mendengar berita tentang Sekte Huayu dan sekarang saatnya untuk mempekerjakan orang Sekarang tidak hanya Raja Beladiri, tetapi juga Raja Beladiri yang telah bergabung dengan Sekte Huayu Dengan partisipasi kelompok Kaisar Wu ini, Kin Ming tidak perlu lagi berlarian seperti pengasuh anak Dan dapat sepenuhnya menyerahkan kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugas pemulihan Saat menghadapi perlawanan kecil, Wu Huang yang direkrut oleh Sekte Huayu dapat sepenuhnya menyelesaikannya Saat menghadapi perlawanan besar, jika Anda melapor kepadanya, Anda dapat dengan mudah menekannya Karena dia tidak terlalu membutuhkan dirinya di sini, Kin Ming membawa Lan Zi dan terbang menuju alam rahasianya Berdiri di depan pintu dunia rahasia, Kin Ming menyentuh hidungnya dengan rasa malu sejak pertempuran dengan Wu Zun dari daratan Ia telah meminta murid-muridnya untuk menyampaikan pesan dan membiarkan ayahnya menutup dunia rahasia Setelah mengalahkan Wu Zun dari dinasti Qian, dia sibuk membersihkan kekacauan lagi Sama sekali lupa bahwa dunia rahasia belum dibuka dan semua orang di keluarga Kin masih khawatir Menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Kin Ming tiba-tiba muncul di dunia rahasia bersama Lan Zi Saudaraku, Kin Qing berada di ruang pelatihan Kin Ming, menyeka meja, kursi dan bangku Melihat Kin Ming yang muncul tiba-tiba, dia menggosok matanya dengan tidak percaya Dan wajahnya langsung menunjukkan ekstasi Saudaraku, senang sekali kamu baik-baik saja Mereka semua mengatakan bahwa Anda dalam bahaya Dan sekarang Anda bahkan tidak dapat meninggalkan dunia rahasia Saat dia berkata, dia bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Kin Ming Memeluknya erat karena takut dia akan melarikan diri lagi Menyentuh Kin Qing yang sudah dewasa, Kin Ming merasa hangat dan bersalah Meski telah membawa banyak manfaat bagi keluarga, ia sering membuat mereka ketakutan Tidak apa-apa, tidak apa-apa, berapa umurnya, dan masih menangis Kin Ming menepuk punggung adiknya ketika dia mendengar suara isak tangis dan menghibur Setelah beberapa saat, suasana hati Kin Qing membaik Dia dengan malu-malu meninggalkan pelukan Kin Ming Dan tiba-tiba menemukan bahwa ada seorang wanita berdiri di samping kakaknya Tiba-tiba, wajah Kin Qing memerah dan dia melemparkan dirinya ke pelukan kakaknya dan menangis Dia sangat malu terlihat Ini Lan Zi yang membantu saudaraku melawan musuh orang yang baik Melihat Kin Qing memandang Lan Zi, Kin Ming memperkenalkan sambil tersenyum Adikku sangat cantik, namaku Kin Qing, akan sangat bagus jika aku bisa menumbuhkanmu begitu cantik di masa depan Melihat Lan Zi, yang tampak seperti peri di sebelahnya, mata Kin Qing tiba-tiba menjadi berbentuk bulan sabit dan berkata sambil memegang tangannya Lan Zi sedikit tersenyum, kamu juga sangat cantik, tidak lebih buruk dariku sama sekali Senyum Kin Qing di wajahnya bahkan lebih cerah ketika dia mendengar pujian Lan Zi Setelah berbalik dalam lingkaran, dia bertanya pada Kin Ming, saudaraku, apakah menurutmu aku cantik? Melihat adiknya yang tampak seperti peri kecil di bunga, Kin Ming diam-diam mengangguk di dalam hatinya Benar saja, adik perempuan itu telah tumbuh, dia langsing dan cantik dan dia tidak tahu pria beruntung mana yang akan disukai Ya sangat cantik, ini gaun yang dibelikan adikku Itu favoritku, tentu saja cantik Dengan sedikit senyum di wajah kecilnya, Kin Qing menyentuh roknya dan berkata dengan gembira Kin Ming melihatnya dengan hati-hati lagi, bukan Dia membeli rok ini dengan saudara perempuannya di kota Cengyang Sudah lama sekali, dia tidak mengajak adiknya berbelanja lagi, tidak menemaninya dengan baik Aku akan mengajakmu berbelanja dalam beberapa hari Kami akan membeli rok paling cantik, yang pasti akan membuatmu cantik Oke, mendengar janji Kin Ming, Kin Qing yang telah tercekik tiba-tiba melompat dan berkata dengan semangat Saudaraku, ini yang kamu katakan, kamu tidak bisa kembali Kapan kakakmu berbohong padamu? Kin Ming tersenyum setelah mencubit hidung adiknya Bersambung dulu ya leluhur, semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!